Dari kita kesorotan lainnya, proses rekonstruksi pembunuhan di Palembang berakhir ricuh. Keluarga korban berkali-kali menyerang tersangka lantaran tidak terima perbuatan tersangka yang tega membunuh keluarga mereka. Proses rekonstruksi kasus pembunuhan di Kertapati, Palembang pada 21 Oktober berujung ricuh. Keluarga korban pembunuhan tampak berkali-kali menyerang tersangka. Meski pihak kepolisian mencoba menghalangi, namun keluarga korban terus mencari celah mengukul tersangka. Serangan bertubi-tubi dilakukan keluarga korban yang tak terima dengan perbuatan tersangka yang tega menghabisi nyawa korban berinsial D. Kasus pembunuhan korban D terjadi 6 Oktober 2024 lalu, dengan tersangka Roby Firly karena kesal diusir dari tempat tinggal korban. Buka mobil, buka mobil, buka mobil langsung. Pembunuhan yang terjadi, korban dan masyarakat sekitar sudah mengingatkan pelaku ini untuk meninggalkan pemukiman ini. Tetapi pelaku tetap tidak mau meninggalkan pemukiman, malah pelaku datang dengan membawa sebilah pisau yang sudah dipersiapkan. Tentu si hari ini kami laksanakan untuk memperjelas rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan keterangan saksi, kami sesuaikan dengan fakta dari hasil olah TKP. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Yudiki Suwanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.